Oke kita lanjut aja ke tutorial hijabnya Pertama disini aku menggunakan Inner Ninja Manikmani kayak gini Dan Buat kalian yang pengen Inner Ninja Manikmani kayak gini Silahkan cek disini Add Hijab Festa Style Dan jangan lupa juga untuk follow instagramnya Ya guys Oke kita lanjut aja ke tutorial hijabnya Aku pasangin dulu inner manik-manik ini Ini lagi trend dan lagi booming banget ya guys Untuk inner ninja manik-maniknya Dan aku suka banget Terus diikat di bagian belakang Aku udah siapin hijab segi 4 Yang ada variasi manik-manik kayak gini Dan pertama kali ini aku bikin Tutorial yang simple aja untuk hijabnya Oke Dirapihin aja Serapi mungkin untuk hijabnya Kalau sudah rapi tinggal kalian tentuin aja Terus Bagian ini Aku silangin kayak gini Terus aku ikatin di bagian belakang Dan bagian belakangnya disini aja Oke seperti itu Itu bagian belakangnya Tadi kalian udah liat kan Dirapihin aja dulu Oke jadi seperti ini untuk model hijabnya Ini simple banget kan Menurut aku Menurut kalian gimana Simple kan Dan disini juga enak banget Ada manik-maniknya gitu Jadi gak perlu pake aksesoris lagi Dan semoga kalian suka Untuk look kali ini Ini bisa banget untuk look up Hangout bareng teman Mau jalan-jalan Atau buat sehari-hari juga oke Ini simple banget Untuk makeupnya juga simple banget Menurut aku Untuk hijabnya juga oke Dan untuk bagian belakangnya Seperti ini Aku gak bisa muter Karena ini ada kursinya Kayak gini Jadi beginin aja Oke seperti itulah pokoknya Dan semoga kalian suka Untuk look kali ini Dan jangan lupa juga Di like video ini Kalau kalian suka Dan share ke teman-teman kalian Yang kira-kira membutuhkan serial ini Dan terima kasih banyak banget Kalian sudah nontonin video ini Sampai akhir Dan kalian yang pengen request Silahkan komen di bawah Nanti aku bikin untuk tutorialnya Dan aku suka banget Baca-baca komen-komen kalian Dan maaf banget Yang gak aku bales Satu persatu Tapi aku Pasti baca komen-komen kalian Dan terima kasih banyak banget Buat kalian yang request Karena itu berarti banget Buat aku Dan oke So yep Segitu aja untuk tutorial video kali ini Dan semoga kalian suka Dan see you on my next video Bye